Intro Mitra NASA dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan tim NASA Dalam pelikutan yang sangat luar biasa ini Sekarang ini kami berada di Gamparan Tanaman Jambu Di Desa Wirosar Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Nama saya Mukson Ataksis Salamat Lohonur Jawa Wirosari Patean Kendal Luas lahan ini berapa Pak? Kurapi 750 Jumlah pohonnya berapa Pak? 250an Yang sudah berbuah sekitar 150an Untuk jenis jambunya Pak Pak? Citayem Citayem ya Pak? Ini tanaman ini sudah umur berapa Pak? 2 tahunan 2 tahun ya Pak ya 2 tahun Untuk pupuk kocor Super NASA sama Power Untuk pertumbuhan di atas Organik sama POC Harmonik 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 sama POC NASA Untuk pencegahan nama Pestona Metilat Sama Clio Itu cara penggunaannya bagaimana Pak? Super NASA Super NASA sama Power Itu kira-kira 2 sendok Sendok makan Dicampur dengan 10 liter air Ditambah TS sama KCL Secukupnya Nanti Diaduk Sampai Melumat Tampur dengan air Kemudian disiramkan Kurang lebih 10 batang 10 liter untuk 10 pohon ya 10 batang ya Berarti per pohon 1 liter Pak ya Kurang lebih Kemudian POC NASA Dosisnya berapa Pak? Sama Harmonik POC NASA sama Harmonik Itu kalau Harmonik Itu saya menggunakan Satu tutup Sama POC Empat tutup Pertengki Kemudian itu dicampur Dengan pengendali hamanya Tidak Pak? Dengan Pestona Kalau itu sore Oh sore hari ya Tosis Pestona berapa Pak? Pestona Pestona itu pakai 6-8 tutup Semprotkan sore hari ya Pak Pertengki Kemudian glionya apa? Glionya Dikocor Dikocor di bawah Untuk itu Untuk jamur Itu dikocor bersama Dengan supernas Atau tidak? Sebagian Itu tergantung Tergantung kebutuhan Kalau mendasak Itu Biasanya tidak dibarengkan Sama Kocor Kalau mendesak Kalau tidak Ya barang-barang bisa Dari segi Humus Keseguran tanah meningkat Kepertumbuhan Dari segi Yaitu Pertumbuhan Sama produk Alhamdulillah Cukup memuaskan Karena Meningkat dari Mutur Dan kualitasnya Itu Bisa meningkat Sampai 30-40 persen Dari sisi serangan Hama penyakitnya Bagaimana Pak? Alhamdulillah Kalau dia Jelit Dan Ya Selalu rutin Itu sejak dini Cukup mudah Dan ringan Untuk menangani hama Kesemuanya Dari humus tanah Sampai Masya Allah Sampai buahnya Itu ada kelebihan Semuanya Kelebihannya Semua ya Pak Pertama rasa manis Buahnya itu Bagus Dagingnya tebal Warnanya merah Merah Sekali Cukup Munculnya buah Kemudian tunas-tunas Ini juga terus menerus Ya Alhamdulillah Itu beruntun Terus menerus Ada yang Musim petik Terus kemudian Ada yang besar Ada yang kecil Ada yang bunga Ada yang terbus Berarti Terus menerus Ya Pak Berarti Bisa panen Terus menerus Ini Oke Pak Ya Alhamdulillah Karena tadi Saya sudah mengucapkan Kenaikan itu Sampai 30-40 persen Jadi kalau Dianalisa Itu dulunya Umpamanya Satu kali pedik Itu 50 Makanya Bisa 50 kilo Itu bisa Tambah sampai Yaitu 75 Bahkan bisa lebih Satu kali pedik Satu kali pedik Katanya Sekarang ini Sudah bisa sampai Tiga kintalan Pak Ya Kan Resetnya demikian Kalau 50 bisa Kasih 75 kilo 75 kilo ya Seandainya tadinya Satu kintal Bisa naik Sampai satu Setengah kintal Sangat luar biasa Pak Ya Tapi kalau saat ini Sekali pedik Bisa sampai Tiga kintal Pak Ya Insya Allah bisa Bahkan bisa lebih Bisa lebih dari Tiga kintal Sangat luar biasa Kemudian Pak Harga sekarang ini Berapa Pak Sekarang normal itu Tiga setengah Tiga ribu lima ratus Tiga ribu lima ratus Per kilo Yang A Yang A ya Yang grid A Grid A itu Ukurannya bagaimana Pak Grid A itu Ternama Lepas Itu dari Catar Dari bentuknya itu Mulus Ukuran besar Paling tidak Satu kilo itu Empat sampai tiga Tiga buah Tiga sampai Tiga sampai Empat buah ya Kemudian kalau Group B Group B itu Yang rusak Entah itu karena Hama Entah itu karena Bentuknya kurang besar Itu harganya Satu Rp. 1500 Rp. 1500 ya Pak Kemudian saya dengar Ini Pak Mungson ini Ini juga sudah Ekspor ke Jepang Pak ya Insya Allah Mungkin pasar yang Dikendaki Jepang itu Yang bagaimana Pak Sementara ini Yang sudah dikirim ke Jepang Yang dikendaki oleh Jepang Pertama itu Kualitas Kualitas Barang Dan dia Terlepas dari Pesticida Pesticida Jadi Diperkirakan Satu kilo itu Tiga sampai Empat Buah Satu kilo Yang kedua Yaitu lepas Pesticida Pesticida Kimia Pesticida kimia Pak ya Pesticida kimia Kemudian setelah Menggunakan produk Nasa itu Bagaimana tanggapan Orang-orang Jepang sana Pak Alhamdulillah Saya sudah bisa Istilahnya Secara langsung Dia cukup puas Dan memuaskan Terutama yaitu Kandungannya Mutu Buahnya itu Dan memang Yang tebal Jagingnya Dan cukup ukurannya Cukup besar Cukup puas Jepang Jepang Lebih berat juga Pak ya Sangat luar biasa ini Kemudian kalau Ke ekspor ke Jepang itu kan Pasti harga Lebih tinggi Pak ya Kalau ke Jepang Harganya bisa sampai Berapa itu Pak Kalau sekarang saya Matuk harga itu Kemarin karena Bulan Mei Juni Juni itu kan Langkah barang Saya sudah Memprediksi Kalau itu Produk Di bawah Normal Makanya Barang kurang Makanya harga Dipatok 6 ribu 6 ribu ya Pak Luar biasa ini Kemarin dari petani 5,5 sampai 5 ribu ya 5,5 sampai 5 ribu ya Dari petani Oke Bikan-ikan petani Khususnya petani jambu Pada umumnya Keseluruhan petani Yang Hadir di sini Kami ajak untuk Menggunakan produk Pupuk dari NASA Karena Saya sudah Muktikan sendiri Pupuk dari NASA itu Memang sangat memuaskan Dan sangat hemat Sangat Yaitu Mudah Dan sangat Ramah Dengan lingkungan Tidak mengganggu Kesehatan lingkungan Entah itu Kewan maupun Manusia Kalau Ditinjau dari Itu efisien Kesemuanya Apalagi Kalau ditinjau Dari secara Yaitu Ekonomi Memang sangat Menguntungkan sekali Karena biaya ringan Alhamdulillah produk Meningkat Itu yang kami harapkan Demikian Mitra NASA Bincang-bincang kami Dengan Bapak Mukson Dan juga Petani-petani yang lain Ya Ternyata Hasil jambu Jenis citayem Ini sangat Luar biasa Dan ini sudah Bisa ekspor ke Jepang Ya Ini dengan Menggunakan teknologi Dari NASA Ini insya Allah Jambu ini akan Berkembang terus Berkembang Sehingga Nanti mendapatkan Hasil yang sangat Luar biasa Dan Pak Mukson itu Sudah membuktikan Bisa ekspor ke Jepang Reporter Agus Budi Reporter Agus Budi Dan kameramen Sahria Risa Melaporkan dari Kabupaten Kendal Salam NASA Terima kasih Terima kasih telah menonton